Musim kemerau yang berkepanjangan di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, membawa dampak besar bagi masyarakat, khususnya di desa Kobaleba, Kecamatan Mau Karo. Di wilayah pesisir utara ini, ratusan warga dari dua dusun kini harus berbut air bersih dari satu-satunya sumur yang tersisa, yang debit airnya semakin menurun setiap harinya. Dua dari tiga sumur di desa Kobaleba telah mengering. Warga dusun Rathewegu dan Anarepi, yang selama ini mengandalkan sumur-sumur tersebut, kini hanya memiliki satu pilihan sumur di dusun Rathewegu yang masih meneteskan harapan. Sayangnya, sumur ini pun perlahan menunjukkan tanda-tanda kekeringan. Maria Anita Lidi, warga dusun Rathewegu saat ditemui tribunflores.com, Selasa, 15 Oktober 2024 siang mengungkapkan betapa sulitnya kondisi yang mereka hadapi. Setiap hari, ratusan warga datang bergantian untuk mengambil air, terkadang harus menunggu lebih dari dua jam untuk mendapatkan air. Kondisi ini telah berlangsung lama, terutama di musim kemarau seperti saat ini. Kekeringan yang berkepanjangan membuat masyarakat semakin terbesar. Sumur-sumur yang biasanya menjadi sumber kehidupan, kini hanya menyisakan kekeringan. Selama musim hujan, warga desa Kobaleba masih bisa bernapas lega dengan memanfaatkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, di tengah musim panas ini, harapan satu-satunya adalah sumur yang semakin menyusup debitnya. Di tengah kesulitan akses air bersih seperti saat ini, Anita dan juga masyarakat desa Kobaleba pada umumnya sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah. Krisis air ini tidak hanya melanda dusun Ratawegu dan Anarepi. Di dusun Kobaleba, warga mengandalkan sumur milik misi yang debitnya juga mulai menurun. Kepala dusun Kobaleba, Antonius Tesen, menyatakan bahwa sumur di dusunnya sudah kering selama dua bulan terakhir. Untuk mengatasi kekurangan air, warga Kobaleba juga terkadang terpaksa membeli air dengan harga Rp50.000 hingga Rp75.000 per tangki kecil. Namun, bagi banyak warga, membeli air bukanlah solusi yang mudah karena keterbatasan ekonomi. Kondisi ini semakin memperparah kehidupan warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan bergantung pada hasil panen. Selain kekurangan air bersih, hasil pertanian juga mengalami penurunan drastis karena kekeringan, membuat kehidupan mereka semakin sulit. Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk memberikan bantuan. Maria Anita Lidi, Antonius Tesen dan warga lainnya berharap pemerintah bisa menyediakan solusi yang lebih permanen, seperti pengeboran sumur baru atau penyediaan air bersih secara lebih merata. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.